Oke teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya khususnya di channel perburungan atau di channel randangom channel Seperti biasa, membahas dunia perburungan Ya walaupun, apa namanya, bukan, belum konsisten lah Belum konsisten di jalan, karena hobi saya kan masih di dunia kecoh atau anggunan, paru bengkok Jadi saya masih bisa berbagi sharing lah, sharing lah untuk teman-teman tentang dunia burung gitu ya Jadi belum bisa konsisten, om kok bahas bulung jalan kecoh ini nih, ya insyaallah lah Om bahas paru bengkok atau anggunan, ya insyaallah kan Nah, jadi yang gak kasih pas hari ini Ya itu, kita bahasa problem-problem atau kendala-kendala di perawatan, di perawatan di burung jalan Nah, kebetulan juga, di depan saya, ya gak sedang bacot doang kan gitu Di depan saya ada burung jalan saya nih, jalan keboh Kenapa jalan keboh, ya gak bosan, gak bosan Harusnya langkuren terus, ya walaupun jalan-jalan saya kan banyak Ya, ini kan yang kebetulan ada jalan, jalan keboh saya lagi pabung Pas mungkin mendekati, pas memang bukan mendekati, pas banget dengan pertanyaan teman-teman Ya, pertanyaan teman-teman yang begitu banyak Setiap ada kendala atau problem tentang perawatan burung jalan dari hal terkecil Langsung saya buatkan video, kalau memang itu pertanyaannya paling banyak Ya, next, ya Nah, apa pertanyaannya itu, om? Nah, pertanyaannya Burung, jalan, kemabung, apakah boleh dimandikan? Nah, mungkin pertanyaannya simple, tapi Ini cukup menarik Cukup menarik Dan Mangfaat banget nih teman-teman Harus kita ketahui juga nih, khususnya untuk pemula Ya Hanya pertanyaannya berapa kata atau hanya simple Burung jalan Burung jalan, ini belum semuanya burung jalan ya Kita disini cuma tanya contoh Burung jalan yang lagi proses, lagi mabung Atau pasca mabung, apakah itu harus dimandikan, om? Gitu kan? Karena burung yang pasca mabung dimandikan Pasti jadi diranginya turun Betul Terus kita jemur juga Ya Yang ada burungnya keriting Terus burungnya hancur Ya, betul juga Terus bagaimana, om? Jawabannya Kalau saya tetap kita mandikan Kita mandikan, tetap kita jemur Kok begitu? Ya Sesuai porsinya, teman-teman Sesuai porsinya Sesuai ukuran Sesuai kebutuhan Gitu kan Sekarang begini Burung pasca mabung Kok jangan dimandikan Di alam meliara aja Jadi kita mandikan Dia mandi sendiri Kok beda, om? Sekarang udah di kitab biara Udah disangkar Emang betul Tapi kan setidaknya burung Mabung satu bulan Ada yang mabungnya lambat Emang dia nggak mau mandi Nggak mau mandi Atau mau dimandikan Kan gitu Tetap kita mandikan, teman-teman Kita mandikan Bukan disemprot Kita kasih cepuk Ya Kasih cepuk Kasih cepuk Disini Ya Kasih cepuk ini Ya mungkin Kita langsung Kita praktekin Takunya Omong doang Ya Apakah burung pasca mabung Harus dimandikan Harus dijemur Kalau saya Harus Cuman dengan Porsi yang Betul Yang baik Yang benar Yang tepat Oke next dulu Biar kita praktek ya Next Oke lanjut teman-teman Ke praktek ya Yang saya bilang tadi Harus dimandikan Mandikan Kalau saya pribadi Piharaan burung jalan itu Suren Pulung jalan putih Pito Bali Hongkong Saya mandikan Tetap teman-teman Karena Biar mempercepat Proses Mabung Gitu Biar dia nanti Rocoknya cepat Terus tumbuh Bulunya Juga Cepat Cuman saya bilang tadi Harus benar-benar Porsi yang cepat Atau Kebetulannya Si burung yang benar Oke Nah yang perlu kita siapin Adalah Cepuk Cepuk wadah Buat Mandi dia Seukuran tubuh dia Yang jelas Air yang kedua ya Sebelum kita mandikan Ya biasa Karpet Kita cabut Tatakan bawah Kita cabut Terus Kita masukkan Memandikanya Cepuk begini Teman-teman Kita Kita Kasih air Jadi gitu Teman-teman Jadi pada saat kita Mandikan Atau kita suruh mandi Biarin Jangan kita paksa Ya Gak usah Pakai semprotan Kalau emang burung Dia mau mandi Kelihatan Dia mau mandi tuh Aduh Gerah banget ya Posisi mabung Gak dimandiin Satu minggu Atau dua minggu Yang jelas Kita mandikan Sambil kita Nunggu dia mandi Sepuasnya Dan bisa kita Bersihin sangkar Karpet Gitu Oke Kita Jeda dulu Sambil dia nunggu Mandi teman-teman Biar gak kelamaan Jadi gitu ya Teman-teman Sekiranya burung Puas Mandinya selesai Bisa terlihat Dia udah gak ngebak lagi Ya kita tinggal Cabut Cabut Tempat mandi Ini gak terlalu Mudah Apa Sulit-sulit banget ya Repot-repot banget Teman-teman Untuk perawatan burung jalan Itu Dari kasih makan Mabung Apa itu Mudah Ya Karpet Kita masukin lagi Nah jadi Setelah Kita mandikan Atau burung mandi Sendiri Teman-teman Nah Karena saya bilang tadi Burung boleh kita jemur Boleh Cuman setelah mandi Kita angin-anginkan dulu Ya Benar-benar setengah kering Nah terus penjemuran Bagaimana Penjemurannya hanya Numpang lewat Teman-teman Hanya hitungan detik Atau paling lama Satu menit Itu udah bisa Udah ini ya Udah paling lama Pas 2 menit 2 menit Udah paling lama Gitu Ya Jelas ya Jadi dari awal Sampai akhir Pratek Udah saya jelasin Ke teman-teman Udah saya share Sesuai dengan pengalaman saya Terus Ada pertanyaan lagi Silahkan Komen-komen di kolom komentar Setelah tersedia Itu aja teman-teman Oke Itu aja teman-teman Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh